Siap menghadapi dedolarisasi. Sudah tahu kan Amerika sedang dilanda ketidakmudahan ekonomi? Salah satunya adalah gelombang dedolarisasi, yaitu kondisi di mana negara-negara mulai melepaskan diri dari ketergantungan dolar. Selama ini negara paman sam memang dikdaya dengan uang dolarnya. Mata uang fiat terkuat di dunia tersebut digunakan sebagai transaksi antar negara dan juga digunakan cadangan devisa di mayoritas negara di dunia. Amerika tentu mendapatkan keuntungan dari perkasanya USD. Untuk transaksi antar negara misalnya, Korea impor barang dari Indonesia, harus tukar won ke dolar dulu, terus dari dolar baru ke rupiah. Begitu sebaliknya. Bayangkan Indonesia mau transaksi dengan negara manapun, pasti USD akan dapat untung. Sederhananya menang bandar. Begitu nikmatnya, keuntungan itu membuat Amerika menjaga superioritasnya, bahkan dengan kekuatan militer. Siapa yang berani melawan dolar akan disentil sama sang bandar. Beberapa pemimpin dunia mencoba melawan hegemoni dolar, tapi malah berujung dengan digulingkan rakyatnya. Sebut saja Muammar Khaddafi di Libya dan Hugo Chavez di Venezuela. Ibarat preman yang berkuasa. Ada satu dua anak kecil yang melawan, ya dikasih pelajaran. Tapi dunia sekarang berubah. Negeri-negeri kini bersatu untuk melawan hegemoni dolar. Dan yang bersatu bukan negara-negara kecil, tapi Rusia, Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan. Dikenal dengan BRICS. Negara-negara besar tersebut bersatu dan tidak mau lagi menggantungkan transaksinya menggunakan dolar. Dan berhasil, mereka juga diuntungkan karena tidak berikan keuntungan ke Amerika, melainkan bisa langsung transaksi di antara negara-negara tersebut. Lebih hemat dan menguntungkan. Amerika bukannya tinggal diam. Berbagai sanksi-sanksi ekonomi dilakukan. Bahkan juga menggunakan kekuatan militer. Bahkan perang ekonomi. Tapi sekali lagi, dunia berubah. Preman berkuasa itu dapatkan lawan yang sepadan. Hingga menginspirasi negara-negara kecil lainnya untuk melakukan hal yang sama. Indonesia misalnya. Dulu mana mungkin Indonesia berani pakai mata uang lain selain dolar. Tapi sejak 2018, Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara untuk tidak lagi menggunakan dolar. Strategi ini dikenal dengan nama Local Currency Transaction atau LCT, yang artinya transaksi menggunakan mata uang lokal. Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok adalah empat negara yang sudah melakukan LCT dengan Indonesia. Dan terbaru dengan Korea Selatan. Jadi sudah lima negara dan pasti akan bertambah. Indonesia baru-baru ini juga mendorong semua negara ASEAN agar bisa melakukan LCT ini. Untuk BRICS sendiri, dikabarkan negara-negara Liga Arab sudah siap bergabung. Seperti Iran, Mesir, Arab Saudi, Al-Jazeer, dan Uni Emirat Arab. Dan masih panjang daftar negara lainnya. Terasa betul gelombang de-dolarisasi ini makin nyata dan tidak bisa dihindari. Lalu apa dampaknya? Apa yang harus kita siapkan menghadapi ini? Pertama, Amerika pasti sedang memikirkan berbagai macam cara untuk melawan de-dolarisasi ini. Bagaimana tidak? Kalau ini benar-benar terjadi, dolar akan tidak laku dan kembali ke negaranya. 66 negara tercatat menggunakan dolar sebagai cadangan devisa negaranya. Indonesia saja, dolarnya sebanyak 140 miliar USD. Bayangkan jika semua itu kembali ke negeri asalnya di Amerika. Pasti akan terjadi hiperinflasi yang sangat dahsyat di negara tersebut. Harga-harga akan sangat tinggi yang masyarakat Amerika tak mampu membeli. Sederhananya, nasi goreng yang sekarang berharga 10 dolar atau 150 ribu rupiah per piring di Amerika bisa berharga 3, 10, 20 kali lipatnya di tahun-tahun ke depan. Bisa disebut de-dolarisasi ini adalah serangan terdahsyat di abad ini kepada Amerika. Lalu bagaimana jika Amerika melawan? Ya, terjadi perang besar Armageddon atau Al-Malhamah Al-Kubro. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kedua, krisis mata uang ini bukan khayalan. Namun sudah terjadi di depan mata. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan sebenarnya. Jauh-jauh hari Nabi SAW bersabda, Akan ada suatu masa di mana tidak bermanfaat di hari itu kecuali dinar dan dirham. Hadis Riwayat Ahmad Sejak 1971, Amerika melepaskan standar emas dalam dolarnya. Artinya, uang fiat itu hanya berbasis kepercayaan. Ketika kepercayaannya habis, semua orang akan kembali mengukur mata uang dengan emas dan perak. Uang yang beredar tentu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan dengan cadangan emas yang tersedia. Ya, itulah kenapa ketika krisis terjadi, harga emas langsung melonjak makin mendekati harga aslinya. Sesuai laporan keuangan Bank Indonesia, proporsi cadangan emas dan rupiah yang beredar adalah 15 kali lipatnya. Artinya, jika harga pasar emas 1 gram adalah 1 juta, harga emas aslinya adalah 15 juta per gram. Jadi, yang beli emas sekarang ya untung karena beli di harga diskon. Jadi, sikap kita menghadapi dedolarisasi ini tentu saja mengalihkan harta kita ke emas. Agar ketika saat dolar makin tak berharga, hanya emas dan perak yang bermanfaat. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun dana yang kita miliki, pindahkanlah dalam bentuk emas. Yang terbaik tentunya menyisihkan minimal 10% dari setiap gaji kita untuk menabung emas yang fisiknya dipegang sendiri. Belilah emas sebelum harganya sudah tidak sanggup kita beli. Ketiga, banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari dedolarisasi ini. Berbagai mata uang berusaha menggantikan dolar. Ini juga kita tidak terkejut, karena sejarah selalu mengajarkan kita. Allah SWT berfirman, Dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran. Al-Quran, Surat Ali Imran, Ayat 140. Dulu, ponsterling yang berjaya, lalu diganti dengan dolar. Kini, dolar akan digantikan dengan apa? Semua pihak sedang berlomba untuk menjadi pengganti dolar. Namun kata kunci agar selamat adalah, Siapa saja yang kembali menakar mata uangnya dengan emas, itulah yang selamat. Itulah kenapa Rusia di awal perang dengan Ukraina, Langsung mengikat rubelnya dengan emas, Dan mata uangnya langsung stabil. Yuan Tiongkok juga berusaha mengambil peran strategis. Per hari ini, Yuan menguasai 48,4 persen penggunaan mata uang yang digunakan dalam transaksi global. Sementara, US dollar ada di bawahnya, hanya menguasai 46,7 persen. Salah satu yang membuat Yuan kuat adalah cadangan emas yang dimiliki Tiongkok, Yang jumlahnya meningkat signifikan, selain volume perdagangan yang sudah menjadi nomor satu dunia. Mata uang lain seperti Bitcoin dan sejenis kripto, Tentu berusaha menarik perhatian, dan terus memoles diri menjadi calon pengganti dolar. Tapi coba tanyakan, apakah itu diikat dengan emas? Kalau tidak, ya lebih baik ditinggalkan. Apatah lagi, uang-uang elektronik itu tidak kita pegang fisiknya. Siapa yang tahu uang itu diapakan sama pengelolanya. Kesimpulannya, dedolarisasi ini pasti terjadi. Sebagai bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagai kaum yang beriman, fenomena ini akan menambah keimanan. Bahwa apa yang disabdakan Nabi bukanlah dari lisannya, Melainkan wahyu dari Allah SWT. Sebagai menafirmannya, In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran Surat An-Najm Ayat 5 Selanjutnya, prinsip ini dipegang teguh. Siapa yang tidak mengikut sabda Nabi SAW, Pasti dihancurkan. Dan siapa yang mengikutinya, Pasti akan selamat. Kalau Anda sendiri, bagaimana menghadapi dedolarisasi ini? Sudah siap? Atau bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sahabatmu, Nasrullah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!